Eh, ntar dulu dong sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa nonton video sebelumnya dan jangan lupa follow Instagram Rizuli Lumi Salam saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus bagi yang percaya Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Esa satu-satunya berusaha aman saya ucapkan damai sejahtera kusmerintah di hati kita semua sesuai kolosi 3 ayat yang ke-15 bagi saudara-saudariku yang belum percaya Yesus, salam bersaudara selamat malam kita sekarang posisi ada di Salasakumol nah, kebetulan kita semua kuasa di Ceko dan lihat cerama dari Yayo Waloni yang menurut saya ini adalah bukan cerama ya ini fitnah dan provokator untuk menghabit domba anak bangsa menggunakan cerama agama ini tidak dibenarkan karena itu saya meng-counternya saksikanlah video yang berikut ini saya ini kan orang dari kapir jadi tahu persis mana ini orang-orang yang tidak suka dengan Islam yang lurus, bayar dulu begitu pak, gereja punya cara protestan dari Stuttgart, bantuannya katolik dari Roma Pantai Kosta, Betel gereja Pantai Kosta, aliran-aliran Pantai Kosta kumpul semua dana itu eh, Yayo Waloni anda ini terus kerjanya fitnah fitnah, fitnah, fitnah dari mana anda bisa bicara demikian anda mengatakan banyak dana-dana dari luar negeri protestan dari Stuttgart katolik dari Roma Pantai Kosta, Betel dan yang lainnya dari Pantai Kosta, Betel saudara Yayo Waloni anda itu tidak punya data-data fakta asal nomor anda fitnah anda mengatakan dana-dana itu diberikan untuk orang-orang yang ingin menghancurkan Islam anda ini fitnah merusak bangsa dan negara terus kenapa anda tidak bertobat anda ini fitnah dan fitnah dan fitnah saya mau katakan kepada anda ya disini dikatakan fitnah itu itu sama dengan dusta besar jelas bapak pendusta itu iblis kata Johan Eslapak jadi anda jangan terus cerama-cerama tapi mengadu bomba seperti itu tidak pernah saya ini dari Pantai Kosta tidak pernah dapat uang untuk merusak agama Islam tidak pernah ya sekali lagi saya katakan ya 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 Waloni saya mau berdoa buat anda dan berdoa buat semuanya Tuhan Yesus jama semua rakyat Indonesia ini jangan ada yang terpengaruh yang dipropokatori oleh Ya Ya Waloni ini supaya rakyat Indonesia ini tetap adem damai dan penuh sukacita satu sama lain saling baik mengasihi dalam Yesus Alleluia Amen kisah Rasul 14 saya 12 berkata tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan jadi silahkan anda mau cari keselamatan lewat A, lewat B, lewat C, lewat D tapi anda tidak akan menemukan itu karena firman Tuhan berkata tidak ada keselamatan di tempat manapun selain di dalam Yesus itu yang tercatat di kisah Rasul 4 12 oleh karena itu kalau anda ingin pasti selamat anda ingin pasti masuk surga ya anda harus buka hati harus terima Yesus Kristus begitu anda juru selamat ya silahkan saja anda mau di TNI mau di Polri silahkan saja anda mau dimanapun tugas anda ya yang saya mau sampaikan sebenarnya bukan masalah pekerjaan yang saya mau sampaikan adalah masalah keselamatan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus kalau anda percaya Yesus Kristus anda selamat dan tidak akan dimasak percayalah itu pengasian yang tidak akan pernah patah menemukan karena itu pasti ya bukan mudah-mudahan itu pasti saya akan ajak untuk untuk buka hati buka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Bersama oke terima kasih terima kasih